Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat berjumpa kembali di kebun tetangga channel kali ini saya review di kebun tetangga nih kebun bunga ini di kebun bunga ini bunga pikok dan review aja langsung kebunnya lumayan nih mantap ini belum pul berbunga masih banyak yang puncup-puncup kayak begini perkiraan seminggu lagi baru bisa panen ini kebunnya kebun bunga bunga potong saya bukan bubun bunga pot nanti udah mekar semua pula gini dipanen dipotong untuk bunga potong nah ini saya lagi di kebun bunga bunga apa ini punya bunga namanya bunga pikok ini sama Om Ian nah yang punya nih petani muda ini bunga pikok untuk bunga potong ya jadi jualnya per tangkai gini setangkainya berapa kalau dijual ikat Rp10.000 10.000 isi 10 10.000 peraknya kalau di kebunnya banget segede gini cuma 10.000 perak per pohon per batang 1000 kali segini dah lumayan wasianya berapa lama ini dari tanam mulai tanam tiga bulan tiga bulan tiga bulan panen cepet juga lumayan setelah kali panen habis apa ada lagi nanti ada lagi nanti Oh numpuh lagi panen nanti numbuh lagi kayak gini nih ini panen nanti numbuh lagi tunas baru ini pakai kabel nih buat apa nih di lampu Oh gitu jadi tujuannya di lampu biar tinggi kalau di lampu segini gimana usia berapa lama berbulan sebulan langsung di lampu selama berapa hari sebulan puluh di lampu usia dari satu usia satu bulan langsung di lampu selama satu bulan bulan berikutnya panen gitu mantep ini lor buat usaha bunga nih ide usaha bunga bunga pikok ini modalnya agak terlalu gede saya nggak pakai naungan nggak kayak krisan kalau krisan mesti pakai naungan kalau memang kan kurang pulusan sinyal lumayan nih bunganya cakep-cakep untuk bunga potong khusus kalau yang bunga pot biasanya yang warna biru ya ungu-ungu itu bunga pot ping dia agak pendek kalau ini yang tipu tim buat bunga potong tinggi-tinggi kurang lebih berapa ini 70 cm ya ada biasa kita ngeprog di kebun-kebun tetangga tetangga nih Hai di posisi di lembang di Cisarwa bunga lembang kalau di dataran rendah nih kurang bagus kayaknya untuk pertanian bunga bunga pikok khususnya kalau di lembang nih memang cocoknya ini bunga ini bunga pikok ini juga tuh ada sayuran sini kebun tengah blog di kebun-kebun ini bunga pikok warnanya putih ada yang warna pink ungu tapi ini kebetulan yang warna putih bunganya cantik ukurannya kecil tapi rimbun kecil-kecil khusus untuk eh apa sih namanya sang kaya nih ayatnya untuk rangkaian bunga biar lebih meriah bisnya lebih rame tampilannya kecil-kecil lebih banyak nih campurnya dicap cantik buat rangkaian bunganya ini belum full mekar semua nih seminggu lagi perkiraan baru mekar semua masih banyak puncup baru sebagian yang sudah mekar ini mudah dipelihara nah usah tanpa anangan nih usah dikasih greenhouse men kalau mau tinggi ini mesti dikasih lampu di lampu biar tinggi soalnya ini termasuk keluarga krisan kalau gak salah nih krisan-krisanan dia jenis tanaman hari pendek berbunga ketika malam lebih panjang daripada siang jadi untuk mendapatkan ketinggian dia maksimal kasih lampu dulu biar mau menunda pembungaan kalau udah tingginya udah pas lampunya dimatiin langsung berbunga serempak soalnya ini bunga potong harus serempak diusahakan dan serempak biar panelnya sekaligus ada juga bunga panca warna disini sampingannya bunga apa nih Hortensia kesininya ada pilo pilo marble yang hijau polos kalau ini buat dekoran juga juga ada nih apa namanya pilo apa lupa pilo jari buat dekoran buat dekorasi seorangnya kebun sayur kebun sayur sayur mayur selamat menikmati